Beberapa waktu lalu Grab mengakuisisi startup pembayaran online asal Indonesia KUDO. Hoi Ling Tan Co-Founder Grab menyatakan dengan akuisisi tersebut KUDO membuka jalan Grab untuk masuk ke dunia offline. Akuisisi KUDO merupakan investasi pertama dari Master Plan Grab for Indonesia 2020. Melalui Master Plan ini Grab berkomitmen menanamkan investasi sebesar 700 juta dolar Amerika Serikat untuk mengembangkan ekonomi digital di Indonesia melalui dukungan terhadap inovasi teknologi. Hoi Ling menyatakan akuisisi ini memungkinkan konsumen Indonesia yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan untuk berbelanja online. Hal ini dilakukan dengan cara menghubungkan para konsumen dengan pedagang dan penyedia jasa online melalui jaringan KUDO. Saat ini terdapat 400 ribu agen terdaftar dan tersebar di lebih dari 500 kota dan kebupaten di seluruh Indonesia. Terima kasih telah menonton!